SCP-230 ditahan di dalam ruangan yang memiliki sistem ventilasi yang bisa mengeluarkan udara di dalamnya dengan difilter terdahulu. Pintunya dikunci setiap saat dan siapapun yang masuk ke sana harus menggunakan pakaian hazmat dengan tangki oksigen sendirinya. Siapapun yang melakukan kontak dengan SCP-230 secara langsung harus diamankan secepatnya juga setidaknya 1 bulan. Jika mereka memunculkan tanda-tanda efek SCP-230 maka harus dibunuh dan jika tidak mereka dipindah tugaskan. SCP-230 adalah seorang pria kaukasia dengan tubuh dan penampilan yang unik. Dengan tinggi 180 cm, berat 68 kg dan berusia sekitar 30 tahunan. Ia bisa dikenal dengan pakaiannya yang mencolok seperti warna pink dan kuning serta sifatnya yang tidak pernah negatif. SCP-230 dapat mengeluarkan semacam cairan seperti heroin dalam pori-pori kulitnya dan ketika keluar biasanya bisa ditemukan di udara sekitar SCP-230 dan berubah menjadi bentuk gas. Siapapun yang terkena gas ini akan merasakan tingkat dopamine 5 kali lebih keras dibanding melakukan seks dan akan melakukan perintah apapun terhadap SCP-230. Caranya tersebut bisa ditemukan di seluruh tubuh SCP-230 dengan tanda-tanda penyakit seperti kurangnya nafsu makan, tremor, panik, muntah, diare, dementia, menggila, membuta, dan masih banyak lagi. Dengan tingkat kematian setidaknya 30% dari setiap kasus yang ada, efek penyakit tersebut tergantung dengan seberapa banyak orang tersebut melakukan kontak dengan SCP-230. Dengan memakan ludah atau darah dan semacamnya dari SCP-230 memiliki tingkat kematian sebesar 100%. SCP-230 ditemukan di sebuah apartemen dengan 20 orang menjadi pelayannya. Ada beberapa mayat yang ada di sana dan ketika ditanya, dia menjawab di sini menjadi sedikit rame. Jadi keperintahkan mereka untuk berhasil nafas. SCP-230 itu sangat akrab dan bisa berinteraksi dengan siapapun dengan cepat. Dia pun juga tidak sadar kapan cairan milik dirinya bisa keluar dari tubuhnya sendiri. Dia sendiri menganggap dirinya sebagai orang gay atau baik. Dia sendiri punya keteratarikan sendiri dengan kata gay. Ketika menjelaskan dirinya sendiri, dia menggunakan kata gay 6 kali, gay-yaiti 4 kali, dan paling gay sekali dengan menjelaskan dia itu orang paling gay di dunia. Perlu diketahui bahwa gay yang dimaksud di sini bukan berarti orientasi seksual. Karena SCP-230 pun tidak memiliki ketertarikan terhadap hubungan seksual apapun. Ini karena apa yang dia lakukan itu sudah bisa memuaskan banyak orang. Maka hubungan seksual tidak perlu baginya. Ada insiden di mana dua peneliti terkena efek dari cairan SCP-230. Mereka pun dikarantina langsung dan dicek setidaknya selama satu bulan. Mereka akhirnya dibebaskan oleh para staff yang ada di saat itu. Tapi dua bulan kemudian mereka melakukan yang lagi dengan berusaha masuk ke ruangan SCP-230 secara paksa dan akhirnya mereka pun dibunuh juga saat itu. Dan keamanan terhadap SCP-230 pun diketatkan.